Intro Perkenalkan nama saya Tia Daryl Lawor Dan saya Ijalika Eliadeti Jowabesi Siswa Sekolah Menengah Pertama Janias Dalam rangka berpartisipasi dalam lomba peneliti belian Papua 2019 Bidang Psikologi Kami meneliti tentang pengaruh pemberian permainan ikan-diki terhadap peningkatan kemampuan number sense siswa sekolah dasar dari Indonesia Timur yang menempuh pendidikan di sekolah jenius Menurut hasil PISA 2015, pendidikan matematika di Indonesia berada pada urutan ke-62 dari 70 negara yang bergabung dalam PISA Hal tersebut dapat disebabkan karena kemampuan memahami bilangan yang masih kurang Padahal, bilangan merupakan konsep dasar dari matematika yang mendasari cabang matematika lainnya Agar dapat memahami dan mengoperasikan bilangan dan baik, maka diperlukan juga kemampuan kepekaan terhadap bilangan dan cara untuk mengoperasikannya atau dikenal dengan istilah number sense Menurut MCTN, number sense dapat didefinisikan sebagai cara mempikir seseorang mengenai bilangan secara fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan bilangan Sebagai dampak dari pemahaman konseptual yang baik mengenai operasi bilangan Serta hubungan antar konsep di dalam tingkat number sense berdampak signifikan terhadap kemampuan matematika siswa Dengan kata lain, kemampuan matematika siswa dapat dilihat dari kemampuan number sense yang dimilikinya Siswa dengan kemampuan number sense yang baik, maka kemampuan matematikanya pun baik Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan number sense yang rendah, kemampuan matematikanya pun rendah Dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa Indonesia, terutama siswa yang berasal dari Indonesia Timur Maka kemampuan number sense juga perlu ditingkatkan Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan number sense adalah Dengan menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan Misalnya, dengan menggunakan media lain sebagai pengantar dalam pembelajaran seperti permainan Dalam penelitian kami, permainan yang kami gunakan adalah permainan yang kami kembangkan sendiri dan diberi nama Mika Niki Cara bermain Mika Niki tidak terlalu sulit Cara kerjanya, pemain harus mencari hasil dari dua bilangan yang tidak diketahui cara kerjanya Pertama-tama, kami akan memberikan dua angka yang tidak diberitahu hasil dan cara kerjanya Kemudian, pemain mengajukan dua bilangan dan kami memberitahu hasilnya tanpa memberitahu cara kerjanya Kemudian, pemain memberikan dua bilangan lagi Kemudian, kita akan memberikan hasilnya tanpa memberitahu cara kerjanya Lakukan lintap berulang kali Kemudian, dari hasil tersebut, carilah pola yang sama dari setiap pengajuan dua bilangan Untuk mengetahui cara pengoperasiannya Lalu, gunakan pengoperasian yang sama dari pola yang ditemukan dari pengajuan dua bilangan pada soal yang diberikan Hasil dari soal yang diberikan akan ditemukan apabila pengoperasian yang digunakan oleh pemain dari pengajuan dua bilangan benar Jika hasilnya benar, maka kemampuan 6% para pemain telah meningkat Dalam penelitian ini, permainan Mikan Miki diberikan dalam datang waktu dua minggu dan interval bermain sekali seminggu Sebelum atau sesudah permainan, subjek diuji kemampuan Amerika dengan beberapa soal pola bilangan yang tingkat kesulitannya disesuaikan Hasil analisa dari penelitian ini didapat bahwa secara keseluruhan, penelitian ini mendapat peningkatan kemampuan sebesar 0,374 dengan signifikasi sebesar 0,007 Jadi dapat disimpulkan bahwa permainan Mikan Miki dapat meningkatkan kemampuan 6% siswa SD Jenius Hanya saja, identifikasi parsial yang dilakukan menunjukkan beberapa limitasi dalam penelitian ini Misalnya, dalam bermain Mikan Miki diperlukan kemampuan verbal yang sudah lancar dan penguasa operasi matematika yang baik Terlepas dari kekurangan penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi pencerahan kepada orang tua dan tenaga pendidik dalam meningkatkan kemampuan 6% siswa Indonesia Demikian peringkatan mengenai penelitian kami, semoga bermanfaat Salam Indonesia Jaya